Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Mayjun di channel Mayjun Tarlando Sinaga dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya Nah, di video kali ini gue akan lanjut ngebahas seputar microjob ataupun microtas ya karena ternyata masih cukup banyak dari kalian yang minat dengan pekerjaan online yang satu ini Nah, untuk microtas ataupun microtas yang akan kita bahas kali ini disini kita akan ngebahas dari salah satu platform penyedia microtas yang udah aktif 3 tahun terakhir ini yaitu everfs.net Nah, berbeda dengan website penyedia pekerjaan microtas pada umumnya di everfs ini kalian tuh bisa dapetin uangnya sedikit lebih nyantai dan juga lebih gampang jika dibandingkan ketika kita ngerjain microtas di website microjob lainnya seperti getlike, sproutgeeks, seosprint, dan sebagainya Nah, kenapa disini gue bilang bisa lebih nyantai? karena di everfs, dia tuh udah menyediakan extension browser yang bisa kalian pake dan konekin langsung ke browser kalian untuk ngerjain beberapa tugas microtas yang ada di dalamnya secara otomatis tanpa harus kita kerjain sendiri secara manual jadi bisa menghemat waktu dan juga tenaga tentunya ya Nah, langsung aja ya buat kalian yang mau tau apa sih everfs ini gimana cara kerjanya dan juga gimana cara cuanya yuk langsung aja simak terus video ini Nah, pertama-tama disini kalian bisa langsung buka aja browser kalian lalu disini kalian tinggal masukin aja alamat situsnya yaitu everfs.net atau kalau misalkan kalian kesulitan nemuin webnya ini kalian bisa langsung masuk juga ke webnya melalui link yang ada di bawah ini ya yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini Nah, kemudian abis itu setelah kalian masuk ke si website everfsnya maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini Nah, seperti yang kalian lihat jadi everfs ini basisnya adalah social media exchange atau salah satu social media platform yang menjual berbagai macam kebetuhan and judgment social media kayak misalkan disini mereka ngejual follower, ngejual like, ngejual engagement comment, dan sebagainya yang dimana tentu aja disini kalau misalkan kalian mau daftar sebagai pekerja ini disini nanti tugas kalian itu cuma tinggal nge-like-like video tiktok nge-like instagram, nge-like twitter, ataupun komen kayak misalkan komen di instagram, komen di twitter, komen di tiktok, dan sebagainya yang dimana nanti itu setiap kalian melakukan interaksi itu kalian nanti akan dibayar untuk cara kerjanya ini tuh hampir mirip kayak website get like yang sempet gue bahas beberapa hari yang lalu ya cuma bedanya kalau misalkan di everfs itu nanti kalian bisa ngerjain tugasnya tuh secara otomatis tanpa harus capek-capek ngerjain secara manual jadi simpelnya bisa lebih cepat dan juga bisa lebih nyantai untuk dapetin cuannya nah, just info buat kalian buat kalian yang mungkin bertanya-tanya berapa sih pendapatan yang kira-kira bisa kita dapet kalau misalkan kita bekerja di si everfs ini nah, kalau misalkan kita lihat di si website-nya disini si everfs ini menyediakan berbagai macam tugas mikrotas ataupun mikrojob di berbagai macam kategori sosial media kayak misalkan mulai dari Instagram, Quora, Reddit, Telegram, TikTok, Twitter, VKontakte, website, dan juga YouTube nah, untuk bayarannya sendiri disini berbeda-beda ya tergantung dari tugas media sosial apa yang kalian kerjain kayak misalkan, kalau kalian ngerjain tugas yang berhubungan dengan Instagram disini bayarannya mulai dari 1,2 dolar sampai dengan 2 dolar per seribu action-nya nah, per seribu action ini maksudnya apa bang? jadi kalau misalkan disini, untuk tugas yang berhubungan dengan Instagram follower itu kalian bisa dapetin bayaran mulai dari 1,2 dolar untuk seribu akun Instagram yang udah berhasil kalian follow atau simpelnya disini, untuk satu akun yang berhasil kalian follow itu bayarannya adalah sekitar 0,0012 dolar gitu ya nah, kalau untuk Instagram ini bayarannya yang paling gede itu tuh malah di yang like sama yang komen jadi untuk yang follow bayarannya sebenarnya nggak gede-gede banget tapi kalau misalkan untuk yang like, ini bayarannya 1,8 dolar per seribu action jadi untuk seribu like yang kalian lakukan itu total-total kalian bisa dapetin sekitar 1,8 dolar dan kalau misalkan kalian melakukan seribu komen itu kalian bisa dapetin 2 dolar per seribu komen yang udah berhasil kalian lakukan atau kalau misalkan dibagi per satu tugasnya itu sama dengan sekitar 0,002 dolar ya atau kalau dikalikan ke rupiah, ini sekitar 30 rupiah untuk per satu komennya nah, tapi seperti yang gue bilang tadi ya untuk di everf.net ini, bayarannya emang agak sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan Sprout Geeks ataupun SEO Sprint nah, tapi di sini tuh kelebihannya di si everf ini di sini kalian bisa melakukan pekerjaannya tuh sedikit lebih ringan karena di sini nanti kalian bisa ngerjainnya tuh secara otomatis nge-like otomatis, kemudian komen otomatis, nge-follow juga otomatis tanpa kalian harus nge-pantengin si website-nya everf ini jadi begitu ada tugas follow atau tugas like itu nanti kalian bisa langsung ngerjain secara otomatis menggunakan extension browser yang nantinya udah disediakan sama mereka yang nantinya tentu aja bisa langsung kalian pakai untuk mengerjakan setiap tugas yang ada di sini secara otomatis dengan lebih simple dan juga lebih gampang tanpa harus menyita waktu kalian oh iya, just info buat kalian untuk di everf, kalau misalkan kalian pengen dapetin bayarannya lebih gede itu kalian bisa fokus di tugas yang berhubungan dengan TikTok ya karena di sini untuk yang TikTok, rate bayarannya sedikit lebih gede ya jika dibandingkan dengan Instagram yang dimana di sini untuk tugas yang following di TikTok itu kalian bisa dapetin rate bayaran $3 per 1000 actionnya dan untuk yang komen juga sama, $3 per 1000 action nah oke, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk cara bekerja di si everf ini dan dapetin cuannya baik itu secara manual dan juga secara otomatis itu gimana caranya bang? nah jadi pertama-tama di sini kalian bisa langsung daftar dulu aja menggunakan akun Google kalian dengan cara klik sign in with Google yang ada di sini nah terus abis itu kalian tinggal konekin aja akun Google ataupun akun Gmail kalian yang pengen kalian pergunakan untuk mendaftar di si everf.net ini nah kemudian abis itu setelah kalian udah selesai mendaftar menggunakan akun Gmail kalian dan udah berhasil login ke dalam akun everf kalian maka nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana di sini itu artinya kalian udah bisa mulai mengerjakan tugas-tugas yang ada di si everf ini untuk mendapatkan bayaran dari setiap tugas yang nantinya udah berhasil kalian kerjain nah asiknya di si everf ini buat kalian pengguna baru itu tuh kalian bisa langsung dapetin bonus tambahan sebesar 0,5 USD ya yang nantinya langsung ditambahin ataupun dimasukin ke akun kalian khusus buat kalian para pengguna baru aja gitu ya nah lanjut untuk cara ngerjain tugasnya di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom task category yang ada di sini ini kalian klik nah kemudian abis itu nanti di sini akan ada muncul beberapa tugas yang bisa kalian kerjain mulai dari Instagram follower traffic exchange Twitter follower Twitter like Twitter retweet kemudian TikTok follower TikTok comment TikTok like dan sebagainya atau di sini kalian juga bisa langsung ngerjain tugasnya berdasarkan urutan kategorinya melalui kolom perform task yang ada di sini jadi nanti di sini kalau misalkan di sini kalian klik TikTok like maka nanti di sini tugas-tugas yang dimunculkan adalah tugas yang berhubungan dengan like TikTok aja yang dimana di sini untuk bayaran setiap satu kali like itu adalah 0,0010 dolar atau sekitar 3 dolar per seribu like-nya seperti yang tadi udah gue jelasin di awal ya nah kalau misalkan kalian pengen ngerjain secara manual di sini kalian tinggal klik like aja di sini like video maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini terus abis itu di sini kalian tinggal login dulu ke akun TikTok kalian kemudian abis itu di sini kalian tinggal like aja si videonya yang ada di sini maka nanti secara otomatis si bayaran ini ini akan langsung dimasukin ke balance kalian yang ada di sini setelah si action kalian ini selesai direview sama si pemilik akun TikTok yang tadi videonya udah kalian like gitu ya teman-teman nah itu tadi kalau misalkan di sini kalian pengen ngerjainnya itu secara manual dengan cara ngeklik like satu per satu nah asiknya di si everf.net ini seperti yang gue bilang tadi di awal ya di sini sebenarnya kalian bisa ngerjain beberapa tugas micro jobnya yang ada di sini tanpa harus ngeklik-ngeklik manual alias di sini kalian bisa memanfaatkan bantuan bot dari extension yang nanti bisa kalian install di sini untuk mengerjakan kayak misalkan tugas like tugas follow ataupun tugas komennya secara otomatis jadi kalian tinggal duduk nyantai aja tinggal biarin aja si botnya bekerja dan nantinya di sini kalian tinggal panen-panen aja hasil yang udah dikerjain sama si botnya nah sebelum kita masuk ke tahapan gimana cara mengaktifkan botnya di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian bekerja di si everf.net ini agar akun kalian itu gak dibanet dan bayaran kalian itu bisa masuknya tuh lancar kayak misalkan ini ya ini gue masuk dulu ke task category nah di task category ini nanti di sini kan kalian akan ngeliat ada tulisan kayak gini nih tulisan jadi di sini seperti yang mereka jelaskan di sini ketika kalian mengerjakan tugas di sini baik itu ngerjain tugas yang berhubungan dengan Instagram Twitter ataupun TikTok dan sebagainya usahakan akun yang kalian pergunakan adalah akun yang aktif ya bukan akun kosongan yang gak ada foto profilnya gak ada follower ataupun gak ada subscribernya dan juga gak ada postingan foto ataupun postingan videonya gitu ya jadi usahakan ketika kalian melakukan tugas di sini kalian itu melakukan tugasnya menggunakan akun yang aktif nah akun yang aktif di sini maksudnya adalah gak mesti akun utama kalian ya kalian juga bisa pakai akun kedua akun ketiga ataupun akun keempat yang penting si akun tersebut memiliki beberapa jumlah follower ataupun subscriber dan juga tentunya bukan akun bodong ya teman-teman dan kalau misalkan dari saran gue pribadi kalian jangan gunakan akun utama juga tentunya ya gunakanlah akun kedua ataupun akun ketiga kalian tapi tentunya bukan akun yang kosongan juga tapi akun yang emang seenggaknya bisa dianggap aktif lah nah kemudian habis itu hal selanjutnya yang perlu kalian perhatikan di sini adalah di sini kan beberapa tugas ini ada tulisan auto performing dan juga ada manual performing sesuai dengan kategorinya nah untuk yang tugas Instagram baik itu follower like kemudian yang komen ini bisa kalian kerjain nanti menggunakan bot tapi kalau misalkan di dalam tugas tersebut ada tulisan tanda X yang kayak gini berarti di sini si tugas tersebut hanya bisa dikerjakan secara manual gak bisa dikerjakan menggunakan bot gitu ya jadi di sini kalian perlu ketahui dulu sebelum nantinya kalian pengen menggunakan bot nah jadi nantinya tugas-tugas yang bisa dikerjakan menggunakan bot itu adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan Instagram tentunya kemudian Twitter kemudian TikTok comment dan juga di sini Reddit upvote dan juga Reddit downvote jadi kayak misalkan tugas TikTok follower TikTok like dan juga yang berhubungan dengan Youtube itu mau gak mau nanti kalian harus ngerjainnya secara manual gitu ya tapi di sini ini juga udah cukup lumayan kok kayak misalkan yang TikTok comment juga kan bayarannya udah cukup gede lah ya 3 dolar per 1000 action dan untuk yang Instagram comment juga udah terhitung lumayan sekitar 2 dolar per 1000 actionnya jadi sebenarnya itu juga udah cukup ya sebagai pemasukan tugas yang nantinya bisa kalian kerjain secara otomatis nah kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah paham aturan mainnya di sini kita akan lanjut ngebahas gimana caranya mengerjakan si tugas-tugas yang ada di sini menggunakan bot secara otomatis tanpa harus capek-capek kita ngerjain secara manual nah jadi untuk ngerjain beberapa tugas yang ada di sini menggunakan bot di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom browser extension yang ada di sini kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik download everf extensionnya nah kemudian abis itu setelah kalian udah berhasil ngedownload si everf extensionnya langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masuk ke folder download kalian kemudian abis itu ini si everf chrome extensionnya ini kalian tinggal cut atau pindahkan dulu si everf extensionnya ini ke desktop kalian kemudian abis itu setelah kalian udah selesai paste di desktop kalian Ini kalian tinggal ekstrak aja disini Si filenya yang tadi udah kalian download Ini gue ekstrak ya Oke setelah ke ekstrak Ini dia si foldernya udah kebuka Kemudian abis itu Setelah ini udah kalian ekstrak Dan foldernya udah kebuka Langkah selanjutnya Disini kalian tinggal masuk lagi ke si browser kalian Yang ada disini Oh iya Untuk extension browser ini Ini tuh hanya bisa dipergunakan di browser Chrome ya teman-teman Jadi kalau misalkan kalian pake browser lain Kayak misalkan Mozilla, Microsoft Edge, ataupun Opera Ini gak akan work ya Jadi disini kalian pakenya mesti pake Google Chrome Nah kemudian abis itu Langkah selanjutnya Kalau misalkan tadi kalian udah install dan udah buka Disini kalian buka tab baru Lalu disini kalian tinggal klik kolom extension kalian Yang ada gambar puzzle yang ada disini ya Dari browser kalian Terus abis itu disini kalian tinggal klik manage extension Lalu kemudian abis itu disini kalian tinggal aktifkan developer mode yang ada disini Nah kemudian abis itu setelah developer modenya aktif Disini kalian tinggal klik load unpack yang ini Nah setelah kalian klik load unpack Disini kalian tinggal masuk ke desktop Lalu kalian tinggal cari folder ever from extension Yang tadi udah kalian ekstra Nah yang ini ya Kemudian abis itu disini kalian tinggal klik aja select folder Di foldernya ever from extensionnya Ini kalian tinggal klik Nah kemudian abis itu setelah kalian klik Maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya Thank you for installing our browser extension Yang artinya ini si penginstalannya udah sukses Kemudian setelah udah muncul tampilan kayak gini Disini kalian tinggal balik lagi ke tombol puzzle yang ada disini Nah ini kalian klik Kemudian abis itu di extension si ever fromnya yang tadi udah kalian install Ini kalian tinggal klik pin aja Dan kemudian abis itu setelah kalian udah klik pin Disini kalian tinggal balik ke si halaman ever fromnya yang tadi yang ada disini Terus abis itu disini kalian tinggal nyalain si extension ever fromnya yang tadi udah kalian pin Terus abis itu nanti akan ada muncul tampilan yang kayak gini Nah untuk bisa ngerjain tugasnya secara otomatis Disini kalian tinggal login dulu ke beberapa akun kalian yang pengen kalian gunakan untuk mengerjakan semua tugas yang ada di si ever from ini Baik itu akun Instagram kalian, akun Twitter, akun TikTok dan juga akun Reddit ya Kalau misalkan kalian punya akun Reddit dan pengen ngerjain tugas media sosial yang berhubungan dengan Reddit Nah untuk yang Youtube dan juga Facebook ini gak bisa dikerjain secara otomatis Makanya yang Youtube dan juga Facebook ini gak bisa diklik Yang bisa dikerjain otomatis itu adalah beberapa tugas yang berhubungan dengan Instagram, Twitter dan juga TikTok Nah seperti yang gue bilang tadi ya Disini gue nyaranin buat kalian yang pengen ngerjain semua tugas-tugas yang ada disini Kalian pakelah akun sosial media kedua kalian Jangan pake akun utama Tapi tetep aja Kalaupun kalian pake akun sosial media kedua Usahain akun sosial media kedua itu udah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang udah ditetapkan sama si ever from.netnya ini Yaitu yang dimana disini akun media sosial yang kalian pergunakan untuk mengerjakan tugas disini itu minimal ada foto profilnya Kemudian ada subscriber atau followernya Kemudian ada postingan aktifnya Gitu ya teman-teman Nah kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah nyiapin akun kedua kalian untuk ngerjain tugas disini Ini kalian tinggal klik login aja ke instagram Login ke twitter Login ke tiktok kalian Dan pastiin semuanya ini akun kedua dan bukan akun utama Dan kemudian abis itu kalau udah disini kalian tinggal aktifin aja semuanya Maka nanti secara otomatis disini si extension ini akan langsung ngerjain semua tugas-tugas yang ada di kolom tas ini Baik itu instagram follower, instagram comment, kemudian tiktok comment dan sebagainya Jadi simpelnya disini kalian gak perlu ngerjain satu per satu lagi tugasnya Kalian tinggal biarin aja si browsernya nyala Maka si extension tersebut akan langsung ngerjain semua tugas yang bisa dikerjain secara otomatis buat kalian Tanpa kalian harus capek-capek pantengin ataupun ngeliatin tugasnya satu-satu Karena nantinya begitu ada tugas muncul satu yang baru nih yang bisa dikerjain secara otomatis Itu nanti si extensionnya itu akan langsung ngerjain juga secara otomatis gitu teman-teman Nah kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya Untuk cara withdrawnya ini gimana bang? Kalau misalkan nanti si saldo kita yang udah kekumpul disini di kolom balance ini kita pengen tarik Nah jadi untuk cara withdrawnya itu cukup simpel ya Untuk syarat withdrawnya sendiri disini seperti yang kalian lihat ya Ini kalau misalkan gue klik disini terus ini gue klik withdraw Disini untuk batas minimal withdrawal dari si Everf ini adalah sebesar 7 dolar ya Jadi kalau misalkan saldo kalian belum mencapai 7 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah Maka disini kalian belum bisa melakukan penarikan dari akun Everf kalian Nah dan kemudian pertanyaan selanjutnya Untuk metode penarikannya sendiri dari si Everf ini Ini tuh metode penarikannya bisa pakai apa sih bang? Nah untuk metode penarikannya ini kalian tinggal klik aja di kolom profil kalian yang ada disini Ini kalian klik Maka nanti disini kalian akan bisa melihat beberapa metode penarikan yang bisa kalian pergunakan Untuk menarik hasil pendapatan kalian dari si Everf ini Nah untuk metode penarikannya disini kalian bisa pakai perfect money Bisa pakai payer Bisa pakai advent cash Dan juga bisa pakai metode crypto Seperti Litecoin, TRX, BNB, Dashcoin, dan juga Dogecoin Nah cuma disini perlu kalian perhatikan Untuk setiap penarikan yang kalian lakukan disini Itu tuh akan dikenakan biaya admin sekitar 5-7% Nah untuk biaya penarikan dengan biaya admin yang paling murah Itu kalian bisa pakai metode penarikan menggunakan payer Yang dimana disini untuk fee-nya ataupun biaya admin ketika kalian narik duit kalian Pakai payer itu biaya adminnya cuma 5% aja Tapi kalau misalkan kalian memilih penarikan menggunakan metode lain Kayak misalkan perfect money, advent cash, dan juga menggunakan metode crypto Itu biaya fee-nya ataupun biaya adminnya bisa sampai 7% Gitu ya teman-teman Jadi nanti disini kalian bisa tentukan kalian ini nariknya nanti mau pakai metode penarikan apa Oke jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gue kali ini Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain Kalian bisa langsung komen aja di bawah Dan seperti biasa kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya See you